Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Para pecinta burung perkutut lokal alam dimanapun kita semua berada Pada kesempatan kali ini kami membahas bagaimana Tentang ciri warna ules burung perkutut lokal alam yang memiliki hutan pendamping yang kuat dan dominan Warna ulesnya bagaimana? Mari kita bahas secara bersama-sama Burung perkutut lokal alam yang berhodam dan tidak memang banyak cara untuk mengetahunya Tapi yang kita akan bongkar saat ini atau yang kita bahas saat ini Kita ketahui atau kita bahas dari sisi warna, warna ules Ini dia warna ules burung perkutut berhodam Dia cenderung warna ulesnya kayak sedikit lebih gelap dibanding burung perkutut pada mumnya Burung perkutut lokal alam yang memiliki hutan pendamping kelihatan sekali Ulesnya agak sedikit gelap dan baik di bagian kepala, sayap, punggung maupun bagian ekor Memang kalau dilihat secara umum warnanya sama dengan burung yang lain Cuma kalau kita perhatikan secara detail, secara jelas Kelihatan sekali burung perkutut lokal alam yang berhodam Dia warna ulesnya agak kehitaman Agak sedikit gelap dibanding burung perkutut lokal yang tidak berhodam atau yang biasa Sangat kelihatan menonjol sekali Dari warna ules yang ibaratnya kami padukan antara Ini yang burung-burung perkutut lokal alam yang biasa Kelihatan berbeda dari dada, sayap, muka Beda sekali dengan burung perkutut yang di awal Ini yang kedua Sangat beda jauh Warna ulesnya Ini cenderung lebih cerah Lebih baik di bagian muka Pupurnya juga kelihatan cerah Dada Maupun garis-garis di lehernya Maupun di punggungnya Kelihatan sekali dengan Burung perkutut lokal alam yang di awal video tadi Dari muka, dada, kepala, ekor maupun punggung Berbeda warna ulesnya Ini dari punggung Burung perkutut yang biasa Mereka lebih cerah Lebih cerah Lebih Ibaratnya kelihatan lebih menarik Baik dari dada, kepala, maupun warna bulu yang lain Pokoknya dari hampir keseluruhan Itu kalau yang burung perkutut Yang tidak memiliki aura hodam pendamping Itu cenderung lebih cerah atau lebih mengkilat Dibandingkan dengan burung perkutut lokal alam Yang memiliki aura hodam pendamping Warnanya lebih cenderung hitam Gelap dan mengkilat Beda dengan burung perkutut yang biasa Burung perkutut yang tidak memiliki aura hodam Cenderung dia lebih cerah Lebih bersih Kelihatan ganteng Kelihatan Dari warna punggung maupun Warna yang lain Pokoknya kelihatan segalilah warnanya Sangat jelas Ini kami ulang lagi Dari kepala, punggung, muka, sayap Semuanya kelihatan berbeda Dibanding burung perkutut yang tidak berhodam Begitu juga kebiasaan Burung ini cuma nangkring begitu saja ini Cuma nangkring Sering Bahkan mungkin Separuh lebih Waktunya Seharian itu Dihabiskan di tangkringan Inilah Ciri khas Burung perkutut Lokal alam yang memiliki Aura hodam pendamping yang kuat Yang kami sorot saat ini Jelas dari Sisi warna Kalau masalah mental Masalah Yang lain-lain Sudah kelihatan Kita dekatkan Kayak gini aja Burungnya santai Tenang Memang Warna itu Kalau kita perhatikan secara detail Memang berbeda Jadi apabila rekan-rekan Atau teman-teman Kalau waktu ngombiok Atau lihat Burung perkutut Lokal alam Yang dijual Sudah jadi Ya salah satunya Dari warna ulesnya Lihat Kalau Yang mencari Aura hodam Atau burung perkutut Lokal alam Yang memiliki hodam pendamping Yang kuat Itu kita lihat Ules warnanya Dia lebih Kelihatan Lebih Kejenderung Gak gelap Lebih Dia lebih Kelihatan Serem Lebih Kelihatan Berwibawa Bukan Bukan kelihatan Dia Ganteng Gak Kelihatan Dia itu Beribawa Tenang Bawanya Itu Jiri yang Jiri yang dapat kita Kenali dengan mudah Apabila kita Pengen membedakan Burung perkutut Lokal alam Yang Beraura hodam Dominan Dan Tidak memiliki Aura hodam Dari Ules Warnanya Jelas Jauh Berbeda Dari Burung Perkutut Yang lain Itulah Makanya Kadang Kita Apabila Memilih Burung perkutut Lokal alam Itu memang Harus benar-benar Sabar Dan Jeli Dan Fokus Karena Kelihatan Kalau dilihat Secara umum Muka Tampilan Jenis Macamnya Hampir sama Tapi Kalau kita Bandingkan Video Sebelum ini Sama Video Hari ini Itu Jelas Warnanya Jauh Berbeda Dari Pupur Mukanya Dari Warna Sayapnya Warna Ekornya Warna Dadanya Itu Jelas Ibaratnya Bagi Yang Sudah Lama Pemelihara Burung Perkutut Lokal alam Pasti Sudah Tahu Oh iya Kayak Gini Kayak Gini Apalagi Yang Hobi Katurangan Atau Hobi Di Apa Namanya Jalur Spiritual Sudah Tahu Kalau Mereka Kan Pake Ada Mata Batin Dan Yang Lain Kalau Kita Dilihat Secara Umumnya Saja Dilihat Secara Umum Secara Gampang Karena Kami Juga Apa Namanya Tidak Di Jalur Mereka Cuma Teman Kami Yang Di Jalur Spiritual Mengatakan Salah Satunya Jiri Dari Warna Ules Kelihatan Nampak Sekali Yang Nonjol Semakin Dia Semakin Lebih Cenderung Kehitaman Atau Lebih Gelap Beda Dengan Burung Cemani Ada Juga Burung Unit Dail